Terima kasih telah menonton! Nasi goreng, ikan teri Nasi goreng, empok, ikan teri Jadi Bapak jualan itu nasi goreng, empok, pake ikan teri Bukan ikan teri, nasi empok ya Pak Jumai ini nih aktor di belakangnya foodies Kebelum berjualan nasi goreng, empok Sejak tahun 2003, beliau memang sering membuat empok Mulai tahun 2016, baru muncul ide untuk mengolah empok menjadi nasi goreng Udah bahannya unik, jualannya juga gak kalah nyentrik Si Bapak keliling dong pake mobil pickup yang sudah dimodifikasi No groba-groba klub ya pak Untuk proses masak nasi goreng, empok Sama aja dengan nasi goreng pada umumnya Bumbu utamanya, bawang putih dan juga bawang merah yang sudah diracik-cik-cik dan dihaluskan Lalu ada tambahan telur ayamnya juga Nah baru deh tuh nasi putih plus empoknya masuk Oh iya, kalo mau pesen full empok juga bisa loh foodies Jadi gak dicampur pake nasi putih kayak gini ya Oke lanjut, ada tambahan bumbu tabur, sayur sawi, kecap asin dan sambal secukupnya Sejari deh foodies, simpel tapi menarik ya buat dicoba Oh iya, tambahan pelengkapnya nih pake ikan teri goreng dong tentunya Dapet juga mendol yang terbuat dari olahan tempe Lihat foodies, 10 ribu, seabrek-abrek, banyak, masih panas Gokil ini nasi goreng, sego empok, ikan teri bapak, Pak Jumai Pasti panas ya, kita lakukan foodies, let's go Pak makasih ya, oke Makan foodies Ini saya baru pertama kali foodies ya, makan nasi goreng empok Jadi walaupun judulnya nasi goreng, saya kayak dapet sensasi yang beda gitu loh foodies Ada jagungnya, ada empoknya yang udah dihalusin dengan proses tadi berapa, 3 kali masak menurut bapak Sampai digabung kesini, kayak ada sensasi lembut-lembut gitu foodies Buat yang belum terbiasa makan nasi jagung seperti Raka, pasti agak ngagetin sih Karena emang rasanya seunik itu foodies Secara rasa empok lebih tawar dibanding nasi putih dan saat dikunya terasa lebih lembut tapi agak seret pas ditelan Walau nasi goreng empok ini gak pake kecap manis tapi pas dimakan masih lho ngedapetin sensasi manisnya gitu foodies Kalau kata Pak Jumai sih dari jagungnya tuh foodies Empok sendiri berasal dari jagung pipil foodies atau jagung tua yang digiling sampai halus Lewati proses jemur dan juga masak sampai siap buat dimakan Sekali jualan, biasanya Pak Jumai membawa sekitar 3 kilo empok yang dikombinasikan dengan 5 kilo nasi putih Walau empok tidak sepopuler nasi putih, justru keunikannya jadi daya tarik tersendiri lho Ikan terinya yang perangnya tuh sebagai topping Garing, aroma ikan terinya berasa ya Ini gorengan yang menurut saya tuh gak perlu banyak bumbu Gak pake banyak bumbu, cuma sebatas digoreng, gak pake apa-apa Ketika berpadu dengan nasi goreng ya, rasanya tuh kayak ngeblend gitu Enak, pas, ngeklok, gak ada yang berlebihan Ya rasanya makin autentik, jangan lupa cobain mendolnya juga ya foodies Si kecil mongil berbahan utama tempe ini sudah diolah dan dicampur dengan bubur dan rempah Jadi pastinya beda ya dengan tempe original yang biasa kita makan Enak banget buat sini mendolnya, kecil-kecil tapi rasanya tuh kuat Ini berasa banget, rasa aroma kencurnya berasa, ada sensasi rasa asamnya juga Terus lumayan pedas Lebih ke sensasi anget kencur sih ya kak Jadi buat yang gak suka pedas masih aman banget kok Buat dinikmatin Makin enak kalau dimakan barengan kayak begini nih Mendol, nasi goreng empok plus ikan terinya Beuh, rame banget rasanya Nge-napisan Yuk mari yuk foodies yang mau cobain nasi goreng dengan sensasi yang super berbeda Harus cobain yang satu ini sih Udah unik, porsinya ugal-ugalan, harganya juga recep pula Wah menang banyak nih kita Ini nasi goreng empok, ikan teri, pak jumai Mangkal di wilayah Danau Jonge, Sawojajar, depan terminal Madiupura foodies Gak jauh dari Exitol Malang Mantep banget, harganya cuma Rp10.000 Kenyang Makan receh Menurutnya tapi rasanya gak recehan Makan lagi budin Makan lagi Terima kasih telah menonton!